Halo guys, selamat datang di channel ini dan terima kasih buat kalian semua yang udah link dan subscribe channel ini sehingga channel ini semakin semangat ngebikin video-video terbaru gitu kan? Iya Dan pada kesempatan kali ini, channel ini menghadiri salah satu pernikahan temen yang ada di Sukoharjo dan kita bakalan ngeliat bagaimana sih prosesi pernikahan yang ada di Sukoharjo dan bagaimana ada pernikahan yang ada di... Sukoharjo Betul sekali Ini ngapain dibawa-bawa kayak gini juga Oke, langsung aja kita datang ke pernikahannya mungkin setelah ini nanti video-video dikit aja terus habis itu kita bahas video ini seperti apa Ya, udah Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi kita habis menghadiri acara pernikahan ini dengan cara Sukoharjo kurang lebih seperti itu tapi nanti mungkin tadi videonya cuma potongan-potongan aja jadi setelah ini kita bakalan ngebahas ya urutannya itu seperti apa dan maksud dari makanan-makanannya itu tadi apa aja nanti bakalan dibahas di video setelah ini jadi ini videonya agak panjang mungkin ya hampir 10 menit tapi ya gak panjang-panjang abad gitu tapi ini kita gak sampai selesai kita gak sampai selesai karena disini udah jam 2 dan sampai ke rumah nanti jam berapa? 2,5 jam kurang lebih 2 jaman jadi bukan 2 jaman ini 100 tahun gitu tapi 2 jaman gitu kurang lebih ya ya daripada nanti di jalan kita terburu-buru sampai rumah malam lebih baik pulang sekarang aja gitu kan yaudah langsung aja kita bahas videonya ya kita bahas videonya kita bahas pernikahannya, prosesinya itu maksudnya tadi dikalungin itu seperti apa dan yang lainnya itu seperti apa bakalan kita bahas di videonya ini setelah ini, tonton ya sampai akhir terima kasih jadi gini, yang kemarin itu kan habis dateng ke tempat nikahan yang ada di daerah Sukoharjo ya di Sukoharjo itu metodenya pakai metode piring terbang piring terbang itu berarti flying flat flying flat flying flat, jadi kayak gitu bukan UFO ya nah, filosofi dari piring terbang itu yang pertama itu kemarin kalau gak salah itu ada makanan pembuka ya makanan pembuka berupa jadi kalau piring terbang itu ada urutannya ada urutannya? gimana tuh Urutannya? udah baca udah baca urutannya itu namanya Usdek Usdek U-S-D-E-K apaan tuh Usdek? Usdek itu U-nya Unjukan U-nya itu Unjukan atau Minuman ya kalau dalam bahasa Indonesia, Unjukan itu Minum minum nah yang dijadikan tuh Minuman dan juga Snack snack jadi snack kecil-kecil di luar uit itu yang kedua Supp sup ya yang kedua itu sup kalau nggak salah tadi tuh kalau yang kemarin kita datang itu pakenya sup matahari sup matahari iji bunga matahari jadi isinya tuh ada ham taro bahagia terus sup sajian kedua biasanya merupakan sup manten ya itu biasanya isinya ada wortel terus ada jamur betul kayak sup matahari itulah kalian bisa cari bahan babunya kalau mau bikin sup matahari itu gimana bisa cari di google aja terus D ya habis itu D itu daharan daharan itu apa makanan ya makanan dalam bahasa Indonesia makanan nah biasanya makanan itu lebih ke ramesan gitu kalau di westernnya main course ya main course biasanya isinya tuh nasi terus pasti ada launya ayam atau ikan atau daging pokoknya intinya kalau itu makanan besar gitu makanan khasnya gitu lah makanan khas tapi ya jauh banget tapi kalau dilihat dari menunya kemarin itu itu kan ada nasi kuning sama nasi putih ya iya itu kan ada filosofinya nggak kalau tau bilang tau kalau nggak tanyain ke temen-temen nanti biar ditulis di kolom komentar filosofi dari ada nasi kuning nasi putih sama atasnya dikasih daun kayak tumpeng gitu daun apa itu namanya? daun pisang kalau nggak salah filosofinya itu daun pisang itu bawa menunjuk ke atas Tuhan Yang Maha Esa itu tumpeng ya? ya kurang lebih gitu terus lanjut ke E keempat ya? D keempat keempat itu E E itu apa? E itu es es itu sebagai makanan penutupnya iya karena kalau menurutku pribadi ya menurutku pribadi ini obi ini bukan berasal dari tradisi es itu zaman dulu itu makanan yang wah banget gitu kan? bener kan? iya 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 yang wah banget dan itu biasanya dimakan oleh dimakan dihidangkan untuk keluarga keraton kerajaan kayak gitu dan filosofi ya nanti ini terakhir aja filosofi dari piring terbang itu seperti apa? ya itu nanti kita jelasin ke teman-teman dulu terus yang terakhir adalah K kondur kondur itu dalam bahasa Indonesia pulang pulang gitu dan sebenernya kemarin itu kita nggak sampai selesai kalau sampai selesai itu biasanya mantannya itu kalau di awal tadi kan diarahkan dari pintu masuk sampai ke pelaminan ya iya terus nah nanti arah-araannya kita juga jelasin nanti sini nah arah-araan secara dari sebesarnya aja terus yang penting itu ini di awal tadi juga ada arah-araan juga akhirnya juga ada arah-araan juga iya arah-araan yang pertama apa itu maksudnya? iya pakai apa? kain di gini gitu loh kain itu aduh aku lupa nama kainnya itu apa maksudnya tapi kan kemarin kita datang ke acara pengguduh mantu ya pengguduh mantu ya iya iya jadi di acara cowok di acara cowoknya iya itu sesuai ada jawa itu pasti awal itu ada kayak semacam pidato itu seserahan gitu antara menyerahkan yang cewek ceweknya ke cowoknya ke keluarga cowok gitu betul 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 nah itu mungkin di video ada ga ya itu? ada ada di video ada ada di video nah setelah adab di jatuh itu dari perwakilan dua keluarga terus habis itu ada yang namanya kan kalau ini undung mantu berarti di tempatnya cowok iya jadi itu ada yang pakai selain dari itu ini atau perlupa namanya itu kayaknya bapaknya yang cowok ya iya nanti kalau misal kita ingat namanya apa kita bakal tulis di video ya nah tulis di video dan itu dibawah ke pelaminan itu ditarik itu mempelai laki-laki sebelah kanan mempelai perumahan sebelah kiri terus ditarik ke depan sama bapaknya mempelai prianya iya habis itu sampai depan tapi di belakang sebelum pelai itu ibunya ada yang mempelai pria iya sama ada rombongan-rombongan yang lain iya dari keluarga dan setelah sampai di depan nanti diada acara kayak sambutan dan lain-lain iya doa terus habis itu ada sungkeman sungkeman nah setelah sungkeman itu yaudah makanan keluar foto-foto dan lain-lain setelah selesai kemarin kita gak sampai selesai mempelai itu mereka jalan keluar ya iya seharusnya kalau kita sampai selesai kita juga udah pertan datang di acara seperti ini sebelumnya terakhirnya itu dua mempelai itu diarah lagi keluar iya untuk bersalaman sama semua tamu yang ada mempersilahkan tamu untuk pulang iya jadi sebelum tamu pulang itu mempelai laki-laki dan perempuan itu di pintu keluar terus nyalamin semuanya gitu nyalamin semuanya gitu betul ya gitu dan ada filosofi tersendiri nih kenapa metodenya itu piring terbang tau gak? kenapa? setahu ku ya setahu ku kalau salah mau dikoreksi jadi metode piring terbang itu sebenarnya biar para tamu itu mereka pada duduk dan makanya pada duduk itu seperti menghargai itulah cara jauh cara jauh itu kan makan sambil duduk sopan gak sambil berdiri terus kamu itu merasa dihargai dilayani iya dilayani dikasih makanan kayak gitu kurang lebihnya sih kayak gitu sih menurutku pribadi dari apa ya cocok logi tapi kayaknya emang seperti itu sih sepertinya kayak gitu ya dan piring terbang ini sebenarnya biasanya di keraton-keraton iya di keraton-keraton sebenarnya dulu Jogja sama Solo Jogja sama Solo tapi sekarang Jogja udah mulai ini ya Jogja sudah mulai standing party sudah mulai standing party kayak prasmanan gitu mungkin karena dirasa kalau piring terbang itu gak semua tamu itu mau akan snack eh mau akan makanannya makanan itu gitu jadi biar terserah kalian memilih apa ambil sendiri disediain juga kursi kalau kursinya gak cukup biar berdiri dan mungkin tamunya juga lebih leluasa lebih leluasa memilih apa dan memilih berapa kali gitu kan memakan berapa kali kurang lebihnya seperti itu sih tapi semuanya itu ada positif sama negatifnya terserah kalian memilih yang mana itu tradisi bagus ada yang uri-uri kemudian jauh kan jadi buat kalian semua ini tips ya tips paling penting ketika mengadiri kepernikahan yang menggunakan metode piring terbang itu lebih baik kalian tanya aja ke orangnya ya tanya ke orang ini pakai apa besok Prasmanan karena ketika ketika nanti kalian datang di acara yang piring terbang tapi kalian datangnya terlambat ya udah gak dapat apa-apa kalian semua gak dapat makanan karena kita pernah kita pernah halami jadi waktu itu kita keundangan ke Solo ya ke Solo berhubung jalanan macet terus saatnya datang eh tau gak waktu datang itu udah selesai pembelai pria sama wanitanya itu udah nunggu di pintu keluar dan ketika mereka nunggu itu kita baru datang dibilangin kok kalian telat apa mungkin kita masih dapat sesuai makanan es krim es krim kayaknya dan akhirnya setelah itu kita beli makan di luar itu tips saja sih buat kalian semua biar jangan sampai terlambat setelah jam setelah jam setelah jam itu gak apa-apa setelah jam gak apa-apa karena di setengah jam pertama itu masih ada masih prosesi masih prosesi masih sambutan atau baru buat snack doang gitu belom makanan utamanya belom makanan utamanya yaa ada untung ruginya sih buat penyelenggara sama buat tamu semuanya ada atas mitasnya jadi kalian besok nikahan mau pakai yang mana piring terbang prasmanan atau private party kan terserah buat kalian semua atau mau ngundang temen-temen yang deket aja atau mau ngundang semuanya kolega atau mau ngundang siapa pun atau gak ngundang siapa pun itu juga kalian itu aja kalian cuma akad doang di KUA gitu kayak siapa itu youtuber salah satu youtuber juga itu kalian kalau mau ngikuti perbiotian mungkin kalian kayaknya cukup sampai sini ya iya gak terlalu lama videonya kalau ada tambahan nanti bakal kita tambahin di video kalau gak di kolom deskripsi nanti bakal ada ditambahin tapi kalau kalian punya mungkin pengalaman atau tips atau itu salah bukan kayak gitu ah dibenerin di kolom komentar nanti kalau kalian ngebenerin bakalan ditapin kok di kolom komentar kayaknya cukup sampai sini aja videonya ya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like dan subscribe channel ini karena berkat like dan subscribe channel ini kalian bakalan bukan kalian sih kita bakalan lebih semangat bikin video baru yoi selamat malam ini malam-malam ya dan kita mau makan dulu dan kita mau makan dulu ya dah ya 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 ya